Halo guys, saya Aris Santosa, saya itu pengajar, tim dosen, juga pembuat karya-karya yang majority, kebanyakan yang serem-serem, termasuk si Abel ini. Hai, say hi Abel. Hai. Mas Ari, gimana nih ceritanya nih bisa terpikir membuat karakter-karakter seram? Oke, iya majority adalah seram ya, vilain, tokoh jahat lah ya. Tapi memang buat gue pribadi, membuat tokoh vilain, karakter jahat, evil, hantu, itu kok secara karakteristik tuh lebih kuat dibanding tokoh baik. Itu sih yang lebih ke arah situ gue kalau the making, the creature gitu loh, karakter. Itu kuatnya energinya atau gimana tuh mas? I don't know, satu misalnya kita dari sisi visual ya, lebih mudah ingat gitu. Lalu, tingkat kejahatannya juga itu ngaruh tuh. Misalnya, let's say paling fenomenal misalnya Texas Tenso Massacre, si Leatherface. Itu kan semua orang tahu, bukan semua orang ya, tapi ingat gitu kejahatannya karena luar biasa. Gitu sih. Nah, kalau untuk proses pengerjaannya gimana nih mas? Proses, banyak temen-temen mahasiswa yang gue tuh menganut konsep speed and power. Kecepatan kerja, tapi juga tidak melupakan kualitas karya. Jadi itu tetap dua hal itu gue jaga. Dan memang cepat, amat sangat cepat kalau kerja. Apalagi dengan mood yang tinggi ya. Mood yang tinggi, lalu situasi mendukung. Oh, itu cepat sekali. Bahkan banyaknya, enggak mungkin lu mas ngerjain ini sehari dua hari. Dan itu mungkin, itu possible buat gue. Nah, saat pengerjaan nih mas, ada gak sih hal-hal mistis gitu yang terjadi atau setelahnya? Itu menarik ya. Ya gini, kalau kalian guys main ke rumah gue, itu penuh dengan berhala, tanda kutip. Oke, tentunya makhluk-makhluk, bahasa mereka lah ya, jin ya, itu menyukai media-media seperti patung, lukisan, fotografi, kayak gitu. Dan di sini jujur aja penuh. Penuh dengan media itu. Nah, mungkin, ini baru kemungkinan ya, rumah ini memang penuh dengan hal-hal tih itu. But, so what? I don't give a damn about that. Jadi ya, gue gak terlalu ambil pusing. Kenapa? Mereka ada, yes. Karena kepercayaan gue, keyakinan gue meyakini mereka ada. Tapi buat apa kita pikirin, toh jalan kita yang real, itu jauh lebih harus kita pikirin. Ada gak sih kayak titik-titik tertentu nih yang mas rasakan gitu? Oh ada, kebetulan gue bukan anak in the home ya, sebut merek. Bukan anak itu, tapi minimal gue bisa ngerasain, tapi ngeliat sih gak, ya jarang sekali. Tapi memang, memang ada sih titik-titik tertentu yang energinya sama, amat sangat kuat di rumah ini. Nah, kalau, ada gak sih tujuan khusus nih dalam pembuatan karakter tersebut gitu, kayak Annabelle, gitu. Oke, sebenarnya gini, berbasis on, I'm a Movie Freak, dari SD kata bokap. Selalu nonton film, jadi memang film itu inspiring gue banget. Termasuk karakter-karakternya ya. Dan kebetulan, film yang sering gue tonton ya horror lah, dari gue SD. Entah horror Indonesia, atau impor gitu ya. Memang itu sih yang paling besar mempengaruhi gue dalam berkarya. Dan ditambah, gue orangnya, cek orang Sundama, lo bakah hayang. Tahu artinya? Banyak maunya. Gue pengen punya ini, gue pengen koleksi ini, gue pengen punya itu, yang orang lain gak punya. Itu sih, itu sih yang menyemangati gue untuk selalu produktif berkarya selama ini, gitu. Nah, kalau untuk pembuatan Annabelle sendiri nih mas, motivasinya dapet dari mana? Oke, motivasi Annabelle. I'm a Conjuring Freak. Gue suka banget sama film itu. Dan seperti biasa, gue pengen punya karakter sentralnya di Conjuring. Si Annabelle itu, gue pengen punya. Termasuk Falak juga ya. Falak juga gue punya. Nah, itu aja sih, sesimpel. Gue suka film, dan kalau ada karakter utama, gue pengen punya. Itu aja, sesimpel itu. Nah, kalau untuk cerita unik nih mas, si Annabelle-nya nih. Nah, ini, boleh bel, ceritain bel. Boleh. Oh, boleh dibilang, gak apa-apa. Oke, gini. Annabelle ini, kata sebagian orang di rumah ini yang energinya paling kuat. Gitu ya. Energinya apa, ya kita tahu lah. Oke, kenapa? Karena gini, dalam proses pembuatan Annabelle, ini tuh handmade, ini tuh dari resin. Orang masyarakat, lebih kenal fiber kali ya. Keras. Nah, sebelum dia keras, itu berbentuk cairan. Nah, cairan diaduk dengan katalis, pengeras, dia jadi keras kayak gini. Oke. Pada saat level cairan, nah ini, ini ada keisengan gua. Gua tuh sempet mengerat tangan gua dikit. Ini stupis sih, jangan dicotoh ya teman-teman ya. Untuk mencampurkan darah gua asli ke resinnya Annabelle. Jadi, bisa dibilang, muka Annabelle ini terkandung unsur darah gua sebenarnya. Karena dicampur dengan resin tadi. Nah, as we know, makhluk-makhluk seperti itu suka dengan darah. Gitu ya. Ini kita tahu lah ini. Makanya, seperti cewek-cewek, kalau sedang datang bulan, jangan sembarangan buang pembalut ya. Nah, kayak gitu-gitulah statementnya. Nah, di sini, kenapa Annabelle jadi energi terkuat di rumah ini? Karena ada, I don't know, ini bukan gua yang bilang ya, tapi teman-teman bilang, ada sesuatu yang merasa nyaman di sini, stay. Kenapa? Mungkin itu ya, mungkin. Faktor ada darah gua di sini. Pembuatnya tuh ada di sini, di Annabelle ini. Makanya, ya, ya beberapa kali ada muncul gangguannya berlebih. Mungkin frekuensinya pada saat itu juga lagi pas dengan human. Cuma, makanya bisa terjadi yang kita sebut gangguan. Gitu. Tapi, apakah Annabelle ini termasuk spirit doll? Dulu sempat viral ya, spirit doll itu. Cuma, no. Gua nggak mau dibilang ini spirit doll. Kenapa? Karena motivasinya cuma just, gua orang seni rupa dan design, gua berkarya salah satu dengan sculpting. Ini sculpting sebenarnya. Bukan bertujuan untuk jadi spirit doll, yang sedang rame, dulu pernah rame, yang harganya fantastis ya. Artis-artis pada beli, gitu-gitu. Itu nggak ke arah situ. Dan, pembuatan Annabelle justru jauh sebelum si spirit doll itu ada. Sebelum viral. Ini udah lama sekali. Nah, apakah Annabelle ini diperjual belikan, Mas? Dulu sempat, sempat pada saat energinya kuat, dan ada gangguan ke anak istri di rumah ini, sempat ada kepikiran mau jual. Cuman, I don't know, akhirnya digagalkan. Padahal, dulu tuh pernah ada kesempatan ada yang nawar. Dan harganya mungkin oke lah, cuannya oke. Tapi, kok dilalah, gua berkesimpulan bahwa, hasrat gua sebagai perupa, orang design dan seni rupa, itu besar, dan mengalahkan tadi, unsur cuan tadi. Mungkin, kolektor-kolektor seni, atau para seni mantulen, itu bisa ngerasain apa yang gua rasa. Bahwa ini karya. Dan, gua gak pengen, ini orang lain punya. Karena effortnya gila di sini. Begadang-begadang gitu, bikin ini. Enggak. Karena gua jarang jual karya. Jarang sekali. Nah, Mas, kalau untuk karya-karyanya ini nih, ini tuh diperjual belikan atau enggak? 95 persen, itu memang koleksi pribadi. Karena, gua perkarya, perkarya, perupa, pembuat benda-benda kayak gini. 5 persen lagi jualan. Dan jualan itu, gua arahin ke something yang good, something yang positif. Karena tadi, ada yang mau beli Annabelle, itu buat, dikultuskan, untuk jadi benda-benda klinik. Nah, itu, seberapapun, Insya Allah, gua gak mau. Banyak kok hal-hal kayak gitu, yang teman-teman yang, tahu bahwa si Ari, sering bikin benda-benda serem. Kita kerjasama yuk, sama dia. Ah, gua selalu tolak. Gitu loh. Gua cuma perupa, yang berkarya. Gua gak mau sedikitpun berhubungan dengan, hal-hal kayak gitu. Karena ya, seperti kita tahu, hal-hal kayak gitu kan, gak banget di keyakinan kita ya, jangan gitu loh. Dosa kita udah kebanyakan, jangan ditambah. Mas, ada gak sih customer yang, request aneh-aneh gitu? Dan Mas Ari, dengan keyakinan Mas Ari nih, ditolak gitu? Ada. Dulu, gua bikin pocong. Biasanya seginilah. Pocong, minta kuantiti besar. Wah, itu untung gede. Cuan itu. Oke. But, tiba-tiba, dia bilang, ini buat, geng klinik. Dimana, di dalam pocong itu, akan ditaruh, tali pocong beneran. Untuk jimat apa-apalah. Gua gak ngerti. Itu secara cuan, wah, itu untung. Karena kuantiti gede. Tapi, tadi melawan, keyakinan gua, bahwa hal-hal kayak gitu, sebenarnya janganlah. Gitu kan, ya. Akhirnya, gua tolak. Gua tolak. Dengan, hati yang berat. No. Dengan hati yang ringan. Kenapa? Karena gua meyakini, kalau gua melakukan ini, untung gua dapet, money gua dapet, tapi dosa juga, gua mengikuti. Gua gak mau. Tapi gua juga menjual, misalnya, miniatur makam, kuburan, dari sejak 2016. Nah, itu gua jual. Kenapa? Karena sisi positif. Untuk siar tentang, alam kematian tuh gimana sih, nanti kita dikuburin tuh kayak apa sih, secantik, segantengnya kita, nanti kita cuma pakai pocongan, misalnya kayak gitu. Kalau itu oke. Karena sarannya, motivasinya adalah, nawaitunya untuk dakwah. Untuk siar. Gitu loh. Nah, Mas. Kalau, tokoh-tokoh serem kayak gini nih orang, pasti kan ada aja ya gangguan tadi kayak Mas Ari bilang gitu. Gimana nih, cara Mas Ari melawan energi negatif tersebut? Oke. Gitu. Yang penting, ada satu kalimat yang, dari dulu, dari kecil diajarin sama bokap, dan saya yakinnya sampai sekarang. Apa kalimatnya? We are stronger than them. Di kitab manapun, di agama manapun, tertulis jelas itu. Jadi, patokan gua, kalimat itu. Kita jauh lebih kuat, lebih mulia, lebih pinter, lebih bisa mencelakai, dibanding mereka. Jadi, so what? Kalau emang udah ada statement itu di agama yang kita yakini, gua sih gak masalah ya. Itu sih, cara gua menangkal, kalaupun ada serangan dari mereka, kasarnya, gua lebih kuat. Mau apa lu? Mereka takut kok. Mereka tidak semulia kita, mereka tidak sekuat kita sebenarnya. Kita lebih kuat, jauh. Jadi, percaya itu, buat teman-teman yang lumayan takut ya, kalau jalan di kuburan, apa di apa, biasanya takut ya, rumah kosong. Yaudah, Bismillah, atas jisina Allah, kita makhluk yang lebih kuat dibanding mereka. Yakin nih gitu. Kalau itu yakin, everything is fine.